Santet Tumpeskelor adalah santet yang membunuh satu keluarga penuh dengan cara yang mengerikan Masing-masing mereka ada yang sakit demam tinggi hingga tubuhnya kurus kering Mengeluarkan darah dari mulutnya dan yang paling parah adalah perutnya membesar seperti orang hamil Dan kalaupun si korban tidak terbunuh, maka ia akan menjadi gila seumur hidup Pekalongan 1980 Di sebuah desa di daerah Pekalongan terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju dan lancar Saking lancarnya, usaha tersebut anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga beberapa tempat di luar Pekalongan Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan Surabaya Pemilik usaha kain itu bernama Pak Suryo dan Ibu Marsina Pak Suryo sendiri memiliki tiga orang anak, masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo Atmojo melebarkan usaha ayahnya di daerah Jakarta Di sana dia memiliki banyak sekali pelanggan setia dan tentunya usahanya maju dan lancar Karyo menempati kota Surabaya Di sana ia juga melakukan hal yang sama seperti Atmojo Karyo mendapatkan banyak pelanggan tetap sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan Sedangkan Romo, dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya karena ia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia Anak-anak Pak Suryo dan Ibu Marsina merupakan anak pekerja keras Mereka semua sama-sama ingin mengwujudkan keinginan kedua orang tuanya Agar usaha kain yang digelutinya ini menjadi usaha kain terbesar di daerah Jawa Tengah bahkan se-Indonesia Namun dibalik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seseorang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan Hari pertama serangan santet Pada suatu hari saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih Yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku karat Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa Karena mengingat usahanya yang terus menerus berkembang Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Akan tetapi, ternyata kiriman itu terus menerus dikirim oleh orang yang tidak dikenal Hingga 40 hari lamanya Setiap pagi hari, rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih Yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah 5 Karena sudah diambang kesesalan Akhirnya Pak Suryo pun meminta saran kepada orang pintar Mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri Orang pintar itu sebuah saja bernama Mbah Cungkir Setelah Pak Suryo menemui Mbah Cungkir Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan 5 paku karat itu Usut demi usut, kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri Menurut Mbah Cungkir, bangkai tikus itu bermakna jasad atau mayat Sedangkan 5 paku karat adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo Dan memang benar, kelima paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo dan Ibu Marsina Mengingat keluarga mereka yang berjumlah 5 Akhirnya Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu kepada Mbah Cungkir Mbah Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan Untuk bisa meredam hal-hal yang negatif Seperti sangte dan lain-lain Mbah Cungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya Ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo Pantangan itu adalah tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor ke tempat lain dengan alasan apapun Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Ibu Marsina akan mudah untuk terkena serangan Jadi, tujuan dari tanaman kelor yang ditanam di depan rumah ini adalah agar Jika ada serangan-serangan berupa santai Maka tanaman daun kelor itu akan mampu meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman tersebut Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Cungkir untuk menanam tanaman daun kelor di depan rumahnya Akhirnya, Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman daun kelor tersebut Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun kelor di dekat rumahnya Tiba-tiba ia melihat seorang yang tak dikena menatapnya dari kejauhan Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya Karena ia juga belum pernah melihat orang itu sebelumnya Setelah menanam tanaman daun kelor Orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap Pak Suryo masih penasaran siapa orang itu sebenarnya Pada malam harinya, Pak Suryo meminta Bu Marsina dan juga Romo untuk berbicara sebentar Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan juga anaknya mengenai kiriman aneh tersebut Namun ketika mereka sedang asik berbincang Tiba-tiba didengar suara ledakan dari depan rumahnya Ledakan itu membuat ketiganya terkejut Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu Ia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela Tiba-tiba Kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar Seperti orang ketakutan Dan ternyata Yang dilihat Pak Suryo diseberang jalan rumahnya adalah Puluhan pocok dengan aneka ragam bentuknya Sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo Mereka semua berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk bandas pati Serangan yang menggunakan bandas pati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi Tujuan dari bandas pati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo Namun karena terdapat tanaman daun kelon Alhasil serangan bandas pati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian itu Langsung menutup gorden jendelanya Dan menyuruh kepada Romo serta Bumarsina untuk segera memasuki kamar Itu adalah hari pertama mereka mendapatkan serangan yang mengejutkan Malam itu mereka semua saling menjaga satu sama lain Karena hawa keberadaan pocong sendiri masih terasa kental di sekitaran rumahnya Hari kedua serangan santet Di hari kedua Pak Suryo mendapati seorang pembeli misterius Pelanggan ini memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak Akan tetapi pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo itu Untuk segera dipindahkan ke arah samping rumahnya Pak Suryo mulai curiga Ia curiga bahwa pelanggan itu adalah orang yang mengirim kain putih Yang berisi bangkai tikus lengkap dengan lima paku karat Alhasil Pak Suryo pun menolak tawaran itu Karena Pak Suryo menolak tawaran itu Pembeli itu akhirnya membatalkan pesanan kainnya dengan jumlah yang sangat banyak Namun pembeli itu seperti pantang menyerah Ia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo Dipindahkan ke arah samping rumah Namun tetap saja Pak Suryo tetap menolak tawaran itu Ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing tersebut Orang itu pun akhirnya meninggalkan Pak Suryo Namun sebelum dia pamit pergi Ada satu kalimat yang ia katakan kepada Pak Suryo Malam ini bakal ada yang diikat Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding seketika Ia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya Ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin hari Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar Untuk memberitahu anak juga istrinya mengenai orang misterius itu Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak dan juga istrinya Orang misterius itu menghilang seketika Pak Suryo dilanda pikiran yang kacau Ia pun menceritakan hal ini kepada istri dan anaknya Awalnya si Romo ini merasa kurang yakin Dengan pembeli misterius yang membeli kain dengan jumlah yang banyak itu adalah benar-benar manusia Pasalnya ia belum mendapati seorang pembeli pun dengan membeli kain yang jumlahnya sangat banyak Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh Dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah Romo pun yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran Ia pun meminta waktu kepada dua orang tuanya untuk sholat istiqoroh terlebih dahulu Kedua orang tuanya menyetujui langkah bijak Romo Malam harinya di saat Pak Suryo dan Bumarsina tertidur Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam orang tuanya Ia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istiqoroh untuk menenangkan hati dan pikirannya Romo pun pergi ke kamar mandi untuk berbudu terlebih dahulu Namun disinilah keanehan itu terjadi Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi Ia mencium bau aroma tak sedap seperti bangkai tikus yang entah dari mana asalnya Pasalnya selama ia berada di dalam rumah Ia belum menemukan bau bangkai tikus yang menyengat seperti berada persis di dalam kamar mandi Ia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyangkan hati dan pikirannya Romo pun tetap bersikukuh untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali Namun ketika dia baru saja berkumur-kumur Tiba-tiba Sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya yang sudah terkena cairan aneh berbau anjir dan busuk Ketika Romo memperhatikan atau memperlihatkan cairan itu Darah Ia terkejut akan cairan darah yang mengenai kepalanya Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi warna merah darah Romo yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya Setelah ia buka ternyata kain itu berisi Bangkai tikus lengkap dengan lima paku karat Astagfirullahalazim Ucap Romo Dari luar kamar mandi Romo mendengar suara seperti seseorang sedang melompat-lompat di lantai Seketika Tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi Setelah ia buka Ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri Yaitu ibu Marsina Bu Ibu lagi apa sih? Tanya Romo Ibu habis mindahin tanaman daun kelor Ucap ibu Marsina dengan nada datar dan wajah sedikit pucat Loh kan kata bapak gak boleh dipindahin tanamannya Ucap Romo dengan nada sedikit kesal Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu Pasalnya Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi Padahal saat Romo pergi ke kamar mandi Romo tahu betul kalau ibunya sedang tertidur pulas bersama dengan ayahnya yaitu Pak Suryo Selain itu wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorotan matanya menjadi sangat tajam Seperti orang yang sedang dikendalikan Pandangan Romo kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki ibu Marsina yang penuh dengan tanah Tanaman daun kelornya dipindahin kemana bu? Tanya Romo Di samping rumah Jelas ibu Marsina Loh kan kata bapak gak boleh dipindahin Romo yang merasakan kejanganan itu pun langsung buru-buru menuju ke arah samping rumah Namun di saat dirinya baru membalikkan badan Tiba-tiba tangan bu Marsina langsung menyentuh pundang Romo sembari berkata Aku sudah tahu kalau keluarga ini akan meninggal semua Ucap bu Marsina dengan nada yang berat Romo pun langsung membalikkan tubuhnya Dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya itu menjadi sangat mengerikan Wajahnya sekarang semakin pucat Matanya melotot, nafasnya semakin berat dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri Seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat Bu, ibu kenapa? Tanya Romo Bu Marsina tidak merespon Ia hanya menggerak gerakan lidahnya sembari menatap Romo dalam-dalam Ternyata bu Marsina kerasukan Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya yaitu Pak Suryo Ketika mendapati seorang pembeli misterius pagi tadi Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu anggota keluarga yang terkena ikatan oleh Santet itu sendiri Dan Romo yakin Kalau yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya Namun Bu Marsina malah mendorong Romo hingga terjatuh Keributan pun semakin memanas Bu Marsina terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya Romo hanya bisa berteriak-teriak minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu Pak Suryo yang mendengar keributan itu langsung terbangun dan baru tersadar Kalau istrinya yaitu Bu Marsina sudah tidak ada di sampingnya Romo awalnya masih bisa menahan saat Bu Marsina itu terus mendorong memukuli dan menyakitinya Namun pandangan Bu Marsina sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan Bu Marsina pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo Bu, ibu mau bunuh aku Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Bu Marsina sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu Namun sekali lagi, tubuh Bu Marsina sedang dikendalikan Tepat di saat Bu Marsina hendak menghujamkan pisaunya ke arah Romo Pak Suryo langsung datang Marsina, lagi apa kamu? Teriak Pak Suryo yang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo Anehnya, ketika Pak Suryo mengatakan itu Tubuh Bu Marsina langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai Bu Marsina pingsan saat itu juga Kejadian malam itu membuat Pak Suryo makin bingung dan penasaran mengenai siapakah Yang melakukan hal ini kepada keluarganya Hari ketiga serangan santet Keesokan harinya, tubuh Bu Marsina menjadi demam Suhu tubuhnya sangat tinggi hingga membuat wajahnya semakin pucat Bibinnya juga selalu bergetar seperti orang yang berada dalam sakaratul maut Pak Suryo pun tidak membuka tokonya karena istrinya memang harus ditemani Romo sendiri merasa kasihan dengan kondisi ibunya yang entah mengapa berubah drastis menjadi seperti itu Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke Mbah Cungkir Untuk meminta saran terhadap apa yang sedang terjadi kepada ibunya itu Alhasil, Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbah Cungkir lagi Yang menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit Akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi Mbah Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo Dengan santet yang sulit untuk ditembus Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu? Pak Cungkir hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri Pak Cungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya Mengingat malam tadi, Ibu Marsinah telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu Bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan santet lagi Di setelah-setelah kebingungan itu, Mbah Cungkir juga mengatakan kepada Suryo Bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya Pak Suryo mendengar penuturan Mbah Cungkir semakin khawatir Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu Pak Suryo meminta saran kepada Mbah Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan Bagaimanapun caranya Namun, Mbah Cungkir hanya terdiam Mbah Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bumarsinah Yang sudah terikat oleh santet itu sendiri dan sulit untuk dilepaskan Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung Ia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan Saat ia hendak masuk ke rumah Pak Suryo mendengar suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya Bersamaan dengan itu Romo yang baru saja selesai sholat Tuhan Langsung buru-buru menuju ke kamar ibunya Dan bertemu dengan bapaknya Ibu kenapa mo? Gatau pak Tadi Romo baru selesai sholat Dan ibu udah teriak-teriak kesakitan Saat mereka membuka pintu kamar Bumarsinah Betapa terkejutnya mereka Melihat perut Bumarsinah telah membusuk Atau membesar Astagfirullah bu Perut Bumarsinah membesar dalam sekejap Pak Suryo dan Romo sendiri merasakan keanehan yang luar biasa Melihat perubahan pada perut Bumarsinah dalam waktu yang cepat itu Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis Ketika keadaan istrinya makin memburuk Lain hal dengan Bumarsinah Ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan Sambil memegangi perutnya Melihat adaan ibunya yang makin memburuk Romo pun langsung berlari ke arah rumah Mbah Cungkir Untuk meminta pertolongan agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santit itu Sesampainya di rumah Mbah Cungkir Romo langsung mengetuk rumah Mbah Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru Mbah, Mbah, ini Romo Mbah Masuk Ucap Mbah Cungkir dari dalam rumah Romo kemudian membuka pintu rumah dan melihat Mbah Cungkir sedang duduk sambil menghisap Romo Apa yang terjadi dengan ibu Mona? Bah, perut ibu membusung, membesar Mbah Itulah santet Ucap Mbah Cungkir Bagaimana ini Mbah? Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar Entah apa yang dilakukan oleh Mbah Cungkir Namun dari gerak-gerik Mbah Cungkir Bisa dipastikan dirinya akan membantu ibu Marsina Setelah beberapa menit kemudian Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala mirip seperti dukun kampung Ayo nak, mampu belum telat Ucap Mbah Cungkir Mau kemana Mbah? Tanya Romo Magelang, kita mau mengobati ibumu Ucap Mbah Cungkir Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir Ibumu Kena teluh Tumpes kelor Ia sendiri menjelaskan bahwa Santet jenis ini merupakan Santet tingkat tinggi Yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin Maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan Mendengar pernyataan tersebut hati Romo semakin sakit Ia tak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan Santet yang menyerang keluarganya itu Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo sembari mengusap kepala Romo Ia pun berkata Kamu Bakal menjadi perjalanan nasib di keluar kamu Jelas Mbah Cungkir Sorotan Mbah Cungkir begitu serius Seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan Karena kemungkinan besar Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo Akhirnya Mereka berdua pun segera pulang ke rumah Untuk membawa Bumarsina ke daerah Magelang, Jawa Tengah Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Bumarsina ke sana Adalah karena Santet ini belum ada penangkalnya Sehingga untuk mencegah korban berjatuhan Mbah Cungkir membawa Bumarsina kepada seorang temannya yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah Sesampainya di rumah Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang terduduk di dekat Bumarsina Ia kemudian meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar Bumarsina Mbah Cungkir pun menjelaskan mengenai Santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo Ia memberitahu banyak hal akan kengerian dari Santet yang belum ada penangkalnya ini Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis Ia tak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena Santet tersebut Terus bagaimana Mbah? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Pak Suryo Kita harus pergi ke Magelang Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini Ucap Mbah Cungkir Awalnya Pak Suryo sempat ragu Ia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi makin memburuk di saat dibawa ke Magelang Namun karena tidak ada cara lain akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu Keputusan berat itu pun ia terima dengan baik-baik Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju Magelang Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses Ia juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya Alhasil pada hari itu juga mereka berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah Jarak antara pekalongan menuju daerah Magelang berkisar 3 jaman Pak Suryo memilih jalan yang aman agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo sendiri Sedangkan Pumarsina ia berada di bagian belakang bersama dengan Romo Pak Cungkir mendampingi Pak Suryo yang berada di bagian depan Pak Cungkir sendiri menatap ke arah jendela seperti mengawasi sesuatu Kamu tahu sur Mereka yang melakukan santet itu sangatlah licik Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil Ketika korbannya sedang berpergian Ucap Pak Cungkir Loh, emang bisa mbah? Tanya Pak Suryo Bisa Santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh kita Namun kamu tidak usah khawatir Mobil kita dalam keadaan aman Ucap Pak Cungkir Pak Suryo pun lega mendengar hal itu Perjalanan pun masih berlanjut Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang Untuk memastikan keadaan istrinya dan juga Romo Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Pumarsina yang belum juga mengecil Suara rintihan kesakitan Pumarsina juga masih terdengar Walau tidak terlalu nyaring Seperti awal-awal berada di rumah Sudah 3 jam lebih perjalanan Mereka akan sampai di tempat yang dituju Lokasinya masih sangat asri Dan bernuansa perkampungan Penduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana Dan terlihat sangat objektif Dengan keadaan pedesaan Sebentar lagi sampai Mobil pun mengarahkan ke sebuah rumah gubuk Yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga Setelah sampai Mereka berempat turun dari mobil Pumarsina yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo dan juga Romo Mereka pun menuju ke rumah gubuk tua itu Sesampainya di sana Bah Cungkir langsung mengetuk pintu rumah Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungku Sambil memegang tongkat di tangan sebelah kanannya Ada apa kamu kesini? Tanya kakek tua itu Santet itu telah menyerang salah satu produk desa Jelas bah Cungkir Kakek tua itu langsung membalikan badannya dan ingin menutup pintu Dia merasa tidak ingin untuk kecampur dalam masalah Santet yang menyerang keluarga Pak Suryo Jangan, jangan sama aku Aku sudah tidak ingin berurusan dengan Santet Jelas kakek tua itu Bah Cungkir pun menundukkan setengah badan sambil memohon Agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo yang terkena Santet Bawa masuk Ucap kakek tua itu Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk Kakek tua itu bernama Ki Alung Yang merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang Karena mampu menyembuhkan Santet jenis apapun Di usianya yang sudah rentah Tentu saja nyawanya akan menjadi taruhan jika berurusan dengan Santet Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina Ia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disediakan Romo, Bah Cungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina bisa disembuhkan Sebelum proses pengambilan Santet itu dimulai Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya Ia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media Sebagai pengambilan Santet yang berada di perut Bu Marsina Saat semuanya sudah siap Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya yang hanya sampai bagian perut Dan setelah dibuka Urat-urat perut Bu Marsina terlihat dengan jelas Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina sendiri Di bagian perutnya Terdapat sesuatu yang bergerak-gerak seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina Sampai-sampai Pak Suryo dan Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan Santet ini namanya Tumpes Kelor Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang? Tanya Ki Alung Pak Suryo pun menjawab Ada yang iri dengan usaha ku Ki? Jelas Pak Suryo Ki Alung pun hanya terdiam Ia kemudian memulai proses pengambilan Santet di perut Bu Marsina Mula-mula Ki Alung membacakan sesuatu pada telur itu Kemudian mulutnya mulai berkomat kamit seperti membacakan mantra panjang Setelah itu ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu Energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya Pecahkan di depan pintu Ucap Ki Alung kepada Romo Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat apa isi dari telur tersebut Akhirnya Romo membawa telur itu ke depan pintu dan memecahkannya Setelah pecah Telur itu berisi Pak! Banyak cacingnya pak! Teriak Romo Pak Suryo dan Pak Cungkir yang tidak percaya akan hal itu pun langsung menuju ke arah Romo Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri Dan benar saja Cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang membusung atau membesar Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih mengendap di dalam perut Bu Marsina Seperti biasa Ia membacakan sesuatu kepada telur itu Kemudian mulutnya mulai berkomat kamit seperti membacakan mantra panjang Namun dalam proses yang kedua Ki Alung melakukannya secara perlahan seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu Tiba-tiba Bu Marsina berteriak kencang Seperti orang kesakitan Ia berteriak-teriak sambil memukul-mukul kepalanya Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina Agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina Setelah telur kedua itu usai dioleskan Mbak Cungkir langsung mengambil telur itu dan memecahkannya ke depan pintu Setelah dipecahkan Belatung Ucap Mbak Cungkir Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbak Cungkir Dan perlahan mati seperti kepanasan Ki, masih berapa lama lagi ini? Tanya Pak Suryo Ki Alung tampak lemas dan tak berdaya Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik Pak Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk Agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur perutnya Seperti orang yang habis melahirkan Namun, dari proses itu juga Ki Alung tampak tidak baik-baik saja Ia menjadi batuk-batuk seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya Ki, Ki Alung wewek saja Tanya Mbak Cungkir Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut Setelah ia membuka kedua tangannya Betapa terkejutnya Mbak Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung Ki Alung menatap ke arah Mbak Cungkir Sembali berkata S-Santet ini tidak bisa dimusnahkan Ucap Ki Alung Mbak Cungkir yang melihat kondisi ke Alung yang sudah sangat memprihatinkan Ia memutuskan untuk memperhentikan proses pengambilan Santet yang berada di dalam perut Bu Marsina Mbak Cungkir rasa Santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan Namun juga Santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban Santet itu sendiri Pak Suryo dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam Mereka berdua sangat berharap Kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan Santet dari perut Bu Marsina Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan Jika Ki Alung tidak mampu menyembuhkan secara total perut Bu Marsina Akhirnya Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbak Cungkir Sedangkan Romo yang membersihkan sisa-sisa telur Yang berserakan di depan pintu rumah Beserta dengan cacing-cacing dan belatung yang sudah mati Di sekitaran telur tersebut Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas Perut istrinya juga sudah sedikit kempes Namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsina akan sembuh total Beberapa menit kemudian Mbak Cungkir kembali ke tempat semula Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pekalonga Karena Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsina Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalonga Selama dalam perjalanan tubuh dari Bu Marsina kembali demak Suhu tubuhnya naik drastis Hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak Untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina Pak Cungkir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan Ketika hendak menyembuhkan Bu Marsina Tiga jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati Bu Marsina dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali Romo segera membuatkan kompres lagi Untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina yang belum juga menurun Pak Suryo dan Pak Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsina yang makin memburuk itu Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat si pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsina Sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal Ia kemudian meminta saran kepada Pak Cungkir untuk membawa Bu Marsina Ketempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsina Pak Cungkir hanya bisa terdiam Ia tidak yakin kalau Bu Marsina bisa diselamatkan Dengan kondisi yang sudah diambang batas normal manusia pada umumnya Ketika terkena santet Namun Pak Cungkir tidak mau menyerah Ia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual seluruh tanah miliknya Agar bisa mengobati Bu Marsina bagaimanapun caranya Pak Suryo menyetujui hal itu Ia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya Untuk dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya Itu berarti Seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsina Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsina Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya Agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya perobatan Bu Marsina Sedangkan Pak Cungkir Ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalonga Berbeda dengan Romo Ia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya Romo yang merupakan anak bungsu Harus rela untuk setia kepada ibunya Walaupun bagaimanapun keadaan ibunya saat itu Mula-mula Romo mengompres dahi ibunya Lalu ia memijati tangan kanan dengan penuh kasih sayang Air matanya tak kuasa menetes Ketika dia mengingat isi dari telur yang dipecahkan olehnya di depan pintu rumah Kialong Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya Tiba-tiba Tangan kiri Bu Marsina Bergerak dan memegangi tangan milik Romo Romo terkejut saat itu Ia langsung mengusap air matanya dan berkata Ibu, ibu sehat-sehat aja kan Kamu, kamu nangis ya nak Tangan kamu basah Ucap Bu Marsina Enggak kok Bu Romo gak nangis Ini air wudu yang netes dari rambut Romo Jawab Romo sambil menahan rasa harunya Bu Marsina kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo Kamu harus jaga solat kamu Ibu bisa seperti ini Karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali solat dan lebih mementingkan dunia Jelas Bu Marsina Iya bu Romo bakal jaga solat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh Ucap Romo Tangis Romo tak bisa ditahan Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya Nangis aja gak paham anak Kamu anak soleh yang kuat Ucap Bu Marsina Romo yang tak bisa nahan kesedihannya langsung keluar dari kamar Ia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menumpahkan kesedihannya Namun ketika dia baru masuk ke kamar mandi Dari luaran kamar mandi Ia dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit sama Namun masih terdengar jelas oleh telinganya Suara itu berbunyi Ibu bakal mati Romo yang mendengar itu langsung merasakan kekhawatiran Terlebih lagi suara itu seperti ancaman yang begitu mengerikan Karena kejadian itu Romo pun membatalkan niatnya untuk berwudu Dan memilih untuk kembali ke kamar ibunya Namun tepat saat Romo ingin masuk ke dalam kamar Pak Suryo datang sambil membawa sebuah tas hitam Yang kemungkinan berisi uang hasil penjualan tanahnya Alhasil Romo pun menyambut bapaknya yang baru datang Dan menanyakan apa isi dari tas hitam tersebut Sesuai dugaan Romo, tas itu berisi uang hasil penjualan tanahnya Romo masih heran Bagaimana mungkin ada seorang pengusaha yang mau membeli tanah kedua orang tuanya Sedangkan tanah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya ini sangatlah luas Akhirnya dengan terpaksa Romo pun bertanya kepada bapaknya Mengenai siapa pengusaha yang membeli seluruh tanahnya Pak Suryo pun menjawab Orang itu adalah Pak Cokro Pak Cokro merupakan sesama pengusaha kain di daerah Pekalonga Dahulunya Pak Suryo dan Pak Cokro merupakan partner bisnis Namun karena adanya persilisihan Akhirnya Pak Suryo memilih untuk membangun usahanya sendiri Bersama dengan istrinya yaitu Bu Marsina Sebenarnya Pak Suryo sedikit berat untuk menjual seluruh tanahnya kepada Pak Cokro Hal ini didasarkan dengan sifat dari Pak Cokro yang seringkali merendahkan orang lain Dan juga seringkali iri terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Pak Suryo sendiri Selain Pak Suryo menceritakan tentang Pak Cokro Ia juga sempat bercerita tentang jamuan di sana Pak Suryo diberi banyak makanan Padahal jika dipikirkan secara logika Pak Cokro adalah musuh bisnisnya Tapi mengapa Pak Cokro sangat royal terhadap Pak Suryo Hari itu Pak Suryo benar-benar kelelahan Romo juga memilih untuk beristirahat di ruang tamu Karena mungkin untuk berjaga-jaga saja Apabila ada serangan-serangan aneh datang lagi Saat tertidur Romo bermimpi bahwa kedua kakaknya datang secara bergantian Yang pertama adalah Atmojo Ia datang kepada Romo namun dengan wajah yang telah melepuk Seperti terkena siraman air panas Berbeda dengan Karyo Ia datang menghampiri Romo dengan tubuh yang sangat urus Sambil mengkaruk-karuk tubuhnya yang dipenuhi koreng Romo yang dimimpikan hal itu langsung terbangun Ia benar-benar ketakutan Ia membayangkan jika santet ini benar-benar menyerang seluruh keluarganya Ketika Romo melihat jam dinding Ternyata sudah jam 9 malam Ia merasa tidur kali ini terasa sangat cepat Walaupun dirinya sudah tertidur lumayan lama Romo pun mencoba untuk mengecek kamar ibunya Ia masih penasaran Apakah ibunya telah terbangun? Romo pun mengetuk kamar kedua orang tuanya Pak, ini Romo pak Ucap Romo Namun sedari tadi Romo mengetuk pintu tak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar kedua orang tuanya Romo kira Bapaknya tengah tertidur pulas Ia ingat jika bapaknya baru saja menemui Pak Cokro untuk menjual seluruh tanah milik keluarga Romo pun kembali menuju ke tempat semula Namun ketika dirinya kembali duduk Ia terkejut akan lemparan benda padat yang mengarah tepat di depan pintu rumahnya Karena penasaran Romo pun membuka pintu rumahnya Setelah ia membuka pintu Romo mencium bau busuk bangkai tikus sama halnya seperti bangkai tikus yang ia temui di kamar mandi Dan entah kenapa Pandangan Romo mengarah kepada sebuah benda yang sama seperti saat ia temui di kamar mandinya Benda itu adalah sebuah kain putih yang diikat dengan bercak darah yang berada di kain tersebut Romo pun langsung membuka kain itu Namun di saat Romo membuka kain itu Ia langsung berteriak kencang karena terkejut melihat isi dari kain itu Ternyata kain itu berisi bangkai tikus yang sama lengkap dengan tiga baku karat Romo pun langsung melempar kain itu ke arah halaman depan rumahnya Di saat Romo melempar kain itu Ia melihat seorang pria misterius sedang berdiri di seberang jalan dengan beberapa sosok pocok yang sudah ada di belakang pria tersebut Siapa kamu? Teriak Romo dengan nada ketakutan Romo secara diam-diam bergerak mundur untuk memasuki rumahnya Ia tahu jika pria tersebut adalah orang yang mengirimkan santet kepada keluarga Romo Anehnya Saat Romo sudah berada di depan pintu Pria misterius itu tidak menyerang Romo Dengan begitu Romo pun bisa masuk ke dalam kamarnya dengan tenang Ia kemudian menutup pintu dan mengunci rapat-rapat Belum cukup sampai di situ Tubuh Romo berketar hebat Ia masih teringat sosok pocong yang berada di belakang pria tersebut Namun kali ini ia merasakan kehadiran pocong-pocong itu sudah berada di dekatnya Akhirnya Ia pun memutuskan untuk menatap kembali ke arah jendela pintu rumahnya Setelah ia melihat ke arah jendela Ada beberapa bayangan hitam yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya Sambil membunyikan suara aneh seperti tikus Romo sangat yakin Yang berdiri di depan rumahnya Adalah pocong-pocong yang mengikuti pria misterius itu Romo akhirnya berteriak-teriak Kalian mau apa? Kalian kenapa mengganggu keluarga ku? Keluarga ku salah apa? Teriak Romo Teriakan Romo ini membuat bapaknya yaitu Pak Suryo terbangun Ia kemudian membuka pintu kamarnya Dan melihat Romo sedang terduduk di lantai Sambil menangis-nangis sembari menundukkan wajahnya ke bawah Kamu kenapa nak? Tanya Pak Suryo Romo kemudian menunjukkan jari telunjuknya ke arah jendela rumah Ada apa? Tanya Pak Suryo Romo pun mengangkat wajahnya dan melihat ke arah jendela Loh pak Mereka Mereka mana pak? Tanya Romo Mereka siapa? Mereka pak Mereka yang menyerang ibu Pria misterius dan pocong-pocong itu pak Mereka mana pak? Pak Suryo segera menenangkan Romo dan menyuruhnya untuk membaca istighfar Kamu pasti mimpi buruk Ucap Pak Suryo Romo kemudian menjelaskan cerita awal bagaimana ia bisa melihat pocong itu sudah ada di depan rumahnya Setelah Pak Suryo mendengarkan cerita Romo Ia kemudian teringat akan seseorang yang berada di rumah Pak Cokro Orang itu bernama Darmain Ia merupakan seorang pelantau yang bekerja bersama Pak Cokro yang berasal dari daerah Banyuwangi Pak Suryo juga agak terkejut ketika Romo menceritakan tentang paku karat Ia menyadari bahwa biasanya serangan benda itu memiliki lima paku Namun mengapa kali ini hanya tiga paku? Semenjak saat itu Pak Suryo yakin jika Pak Cokro adalah orang di balik penyerangan ini Namun ia belum menemukan bukti terkait penyerangan tersebut Akhirnya Pak Suryo menyuruh Romo untuk tidur kembali Karena esok hari keluarganya akan menuju ke sebuah tempat pengobatan Untuk mengangkat sisa-sisa santet yang masih berada di perut ibunya Hari keempat penyerangan santet Tujuan mereka adalah menuju sebuah pengobatan alternatif Yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit Akhirnya mereka berempat yaitu Pak Suryo, Bu Marsinah, Bah Cungkir, dan Romo Berangkat menuju ke daerah utara Pekalongan Di sana mereka menuju sebuah tempat di mana ada seseorang yang terkenal Dalam menangani segala macam penyakit terlebih lagi dalam masalah santet Alasan mengapa mereka membawa ke Magelang dahulu lalu menuju ke Pekalongan Utara Adalah karena di Magelang sendiri Bah Cungkir yakin Bahwa Ki Alung dapat menyembuhkan Bu Marsinah Namun faktanya itu tidak sesuai harapan Alhasil mereka pun menuju ke Pekalongan Utara Sesampainya di tempat yang dituju Bah Cungkir bertemu dengan seseorang yang dimaksud Ia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya Namun hal yang serupapun terjadi Orang itu tidak bisa menyembuhkan perut Bu Marsinah Beserta sisa-sisa santet yang masih ada di dalam perutnya Pengobatan kedua untuk Bu Marsinah pun gagal Mereka kembali lagi ke rumah dengan perasaan kecewa Sesampainya di rumah Bu Marsinah dibawa ke dalam kamarnya lagi Pasuryo merasa bahwa segala usahanya telah sia-sia tak berujung Namun Bah Cungkir tidak hilang harapan Ia kembali merekomendasikan ke sebuah tempat lagi Akan tetapi Pasuryo menolaknya Pasuryo rasa bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan Selain menunggu keajaiban yang terjadi pada Bu Marsinah itu sendiri Karena penolakan tersebut Akhirnya Bah Cungkir kembali lagi ke rumahnya Pasuryo sudah diambang rasa putus asa Melihat kondisi istrinya yang tidak membaik Perut Bu Marsinah mulai sedikit membengkak kembali Wajahnya makin pucat dan tubuhnya semakin kurus Ia seperti melihat nyawa Bu Marsinah sedang ditarik ulur Tepat di jam 4 sore Bu Marsinah mengalami kejang-kejang Pasuryo dan Romo segera membawa Bu Marsinah ke sebuah rumah sakit Namun sayang, nyawa Bu Marsinah sudah tidak bisa ditolong Ia mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang mengenaskan Kematian Bu Marsinah ini pun membuat warga di sekitar rumahnya menjadi geger Bah Cungkir tidak percaya Bahwa Bu Marsinah sendiri akan menjadi korban pertama dari penyerangan santet tersebut Rumah Pasuryo pun ramai akan warga Banyak warga yang bertakziah di rumah Pak Suryo Dan salah satunya adalah Pak Cokro Bersama dengan Darmain Pak Cokro dan Darmain mengucap rasa berbela sungkawa kepada Pak Suryo Ada yang aneh ketika Pak Cokro dan Darmain mulai memasuki rumah Pak Suryo Salah satu anak warga yang ikut dalam takziah itu Tiba-tiba menangis saat ia melihat sesuatu di belakang tubuh Darmain Anak kecil itu menjerit ketakutan hingga membuat suasana haru di rumah Pak Suryo menjadi kacau Ia berteriak Teriak anak kecil itu sambil menunjuk jari tenunjuknya ke arah tubuh Darmain Ibu dari anak itu langsung membawa anaknya keluar dari rumah Pak Suryo Romo yang melihat anak kecil menjerit ketakutan itu semakin yakin Jika Darmain adalah pria misterius yang mendatangi rumahnya pada malam itu Sebelum pemakaman dilakukan Ia masih menunggu anak-anaknya yang masih berada di perantauan Yaitu Atmojo dan juga Karyo Dan benar saja Atmojo dan Karyo pulang ke rumah Keduanya lalu menangis dan tidak percaya bahwa ibunya telah lebih dulu meninggalkan dunia Hari itu adalah hari paling menyakitkan bagi keluarga Pak Suryo serta anak-anaknya Ia bukan saja tidak bisa menerima takdir yang telah ditetapkan Namun cara kematian ibunya yang tidak wajar Membuat mereka merasa kesedihan yang sangat dalam Setelah pemakaman Bumarsina telah usai Mereka kembali ke rumah Pak Suryo ingat akan perkataan Bah Cungkir Kelak Anak-anaknya akan datang ke rumah Dan memang benar Tepat di saat Bumarsina meninggal dunia Atmojo dan juga Karyo pulang ke rumah Akhirnya Pak Suryo pun menanyakan kepada Atmojo dan Karyo mengenai bisnisnya di perantauan Yang pertama adalah Atmojo Atmojo mengatakan bahwa bisnisnya yang berada di Jakarta sudah diambang kehancuran Ia tak tahu harus bagaimana karena sudah beberapa hari Omset pendapatannya sangat menurun kala itu Ia juga sempat menjelaskan Kalau beberapa karyawannya banyak yang risai Karena seringkali diganggu oleh sosok pocong yang berada di tempat kerjanya Sama halnya dengan Karyo Ia juga mengalami hal yang serupa Namun lebih parah Toko Karyo mengalami musibah kemalingan Dan menyebabkan kerugian besar Hingga membuat seluruh karyawannya menuntut pesangon mereka masing-masing Pak Suryo yang mendengar itu Tak kuasa menahan tetes air matanya Ia tak tahu ujian apa lagi yang akan dirasakan hari-hari ini Bah Cungkir menyarankan Agar Pak Suryo segera pindah rumah Karena kemungkinan besar Gangguan-gangguan seperti itu akan datang kembali Namun Bukannya memikirkan bagaimana caranya bisa selamat Justru Pak Suryo memikirkan Bagaimana ia bisa mengambil kembali tanahnya Yang telah ia jual kepada Pak Cokro Menurut Pak Suryo Pak Cokro sengaja melakukan ini Agar ia bisa merenggut seluruh harta miliknya Serta kebahagiaan yang sedang ia rasakan Malam harinya Tepat pukul 10 malam Atmojo terbangun Ia terbangun Seperti orang mengigau dan berjalan menuju ke arah dapur Atmojo lalu mengambil air Dan memasukkannya ke dalam panci besar Atmojo kemudian menyalakan kompor Dan memasak air tersebut Hingga mendidih Romo yang saat itu tidur di sebelah Atmojo Tiba-tiba terbangun Karena ia mendengar sesuatu dari dapur Ia juga sempat terkejut Manakala Atmojo Sudah tidak berada di sebelahnya Akhirnya Romo pun mengecek ke arah dapur Dan sesampainya di dapur Romo melihat kakaknya Ia itu Atmojo Sedang berdiri di depan panci besar Berisi air yang sudah mendidih Romo mengira Kalau kakaknya ini ingin mandi Dengan menggunakan air tersebut Namun Sesuatu yang tidak terduga Terjadi dengan cepat Atmojo mengambil panci besar Berisi air panas Dan membalikkan tubuhnya Ke arah Romo Sambil mengatakan Lihatlah Kalian akan mati semua Mas Kamu mau apa mas? Teriak Atmojo Teriakan Romo ini Membuat Pak Suryo Dan juga Karyo terbangun Mereka berdua Buru-buru menuju ke arah dapur Dan melihat sesuatu Yang mengerikan di hadapannya Atmojo pun langsung Menyiramkan air mendidih itu Keseluruh tubuhnya Hingga membuat kulit-kulitnya melepuh Dan dia meninggal dunia Saat itu juga Malam itu Rumah Pak Suryo Kembali ramai dengan warga Belum juga kering Tanah kuburan Bumarsina Kini Atmojo menyusul ibunya Yang baru saja meninggal dunia Kematian Atmojo ini Membuat para warga ketakutan Pasalnya Dalam satu hari berturut-turut Dua orang anggota keluarga Pak Suryo Meninggal dengan cara yang mengenaskan Bacungkir datang ke rumah Pak Suryo Ia lalu meminta kepada Pak Suryo Untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Pak Suryo menceritakan Kematian Bumarsina dan Atmojo Ada hubungannya dengan kiriman kain Berisi bangkai tikus Dan juga paku karat yang ditemui Romo Di malam ketiga Anehnya Paku yang berada di kain tersebut Hanya berjumlah tiga saja Berbeda di saat hari-hari sebelumnya Biasanya paku itu berisi lima Kemudian Bacungkir pun menjelaskan Bahwa tiga paku karat itu Berarti Karyo Romo Dan juga Suryo Yang artinya Dua paku yang hilang Adalah Bumarsina dan juga Atmojo Yang telah dulu meninggal dunia Kematian Atmojo dan Bumarsina Masih menyisakan luka yang mendalam Bagi keluarga Pak Suryo Pasalnya Santet itu menyerang secara terus-menerus Kepada keluarga Pak Suryo Dalam satu hari penuh Saat dimana rumah mereka penuh Dengan rasa duka Bacungkir menyarankan Agar Pak Suryo dan yang lainnya Untuk segera meninggalkan rumah tersebut Hal ini dikarenakan Bahwa Santet itu masih berada Di sekitaran rumah Yang artinya Seluruh ruangan yang berada Di rumah Pak Suryo Telah dipenuhi oleh Santet tersebut Terlebih lagi Dengan kondisi rumah Yang sudah menjadi target Maka bisa dipastikan Serangan-serangan berikutnya Akan terjadi Hari kelima Penyerangan Santet Sudah hari kelima Semenjak penyerangan Santet berlangsung Kini keluarga Pak Suryo Hanya tersisa Tiga anggota keluarga saja Ketiganya masih mendiami rumah Dan bingung Apa yang harus dilakukannya Pilihannya ada dua Menjual rumah yang sudah penuh Dengan Santet itu Atau kabur dari rumah tersebut Berbagai pilihan pun ditentukan Kepada Karyo Dan juga Romo Karyo sendiri Ia memiliki sebuah pandangan Bahwa dirinya akan kembali Ke Surabaya Untuk melanjutkan bisnis Dengan sisa harta yang dimilikinya Keinginan Karyo pun Disetujui oleh Pak Suryo Sedangkan Romo sendiri Dia belum memiliki pilihan Dia masih belum tahu Arah kemana selanjutnya Kakinya akan melangkah Dengan dua kematian Yang berada di hadapannya Membuat hati Romo Merasa trauma berat Ia seperti tak lagi Merasakan gairah Untuk melanjutkan hidup kembali Dia bahkan masih teringat Dengan kematian kakaknya Yaitu Atmojo Kematian kakaknya Mirip seperti apa yang dimimpikan Dan baru-baru ini Mas Mas Karyo yakin Mau pergi ke Surabaya lagi Tanya Romo Tidak ada pilihan lagi Kematian ibu dan mas Atmojo Membuktikan Bahwa kita memang Harus keluar dari rumah ini Jelas Karyo Itu bukan jalan keluar mas Kita Gak akan bisa lari kemanapun Santet itu Memang telah menargeti kita semua Jelas Romo Apa maksud kamu Tanya Karyo Karyo yang mendengar Penjelasan Romo Sedikit agak kesal Tampaknya Romo Mengetahui sesuatu Di balik Santet Yang menyerang keluarganya Kamu tadi Bilang apa Mo Kamu Pasti Ada sesuatu yang disembunyikan Tentang Santet ini kan Tanya Karyo Mimpi itu mas Ucap Romo Mimpi apa Mimpi mas Atmojo dan mas Karyo Aku bermimpi mas Atmojo dan mas Karyo Datang dengan membawa tanda kematiannya masing-masing Jelas Romo Pak Suryo masih belum percaya Apa yang dikatakan Romo Mengenai tanda kematian Yang akan terjadi kepada Karyo dan juga Atmojo Katakan Mo Kamu mimpi apa Tanya Pak Suryo Romo pun menjelaskan Bahwa dirinya bermimpi mengenai keadaan Atmojo dan juga Karyo Ketika dirinya mendatangi rumah Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus kering dan penuh luka seperti koreng di sekujur tubuhnya Sedangkan Atmojo Dia mendatangi rumah dengan keadaan kulit wajah dan sekujur tubuh telah mengelupas Seperti habis tersiram air panas yang mendidih Hal ini dibenarkan Karena kematian Atmojo sendiri yaitu dengan menyiramkan dirinya Dengan menggunakan air panas yang mendidih Mendengarkan penjelasan mimpi tersebut Karyo malah tidak percaya Ia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan Ia bahkan berpikir bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya Karena membiarkan Bu Marsina sendirian saat berada di dalam kamar sebelum kematiannya Pak Suryo yang mendengar perdebatan di antara kedua anaknya langsung melerai keduanya Ia tak ingin kedua anaknya terpecah belah hanya karena permasalahan santet ini Jadi Romo apa saran kamu? Tanya Pak Suryo Jangan pergi ke Surabaya Bacungkir bilang kan kalau santet itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi Jelas Romo Tapi di saat di Magelang kita tidak terserang santet Jelas Pak Suryo Bapak ingat mengenai paku karat yang tiap hari menghilang Ketika ibu sakit paku itu menghilang dua Itu artinya akan ada dua orang yang terkena serangan santet Yaitu ibu dan juga mas Atmojo Jelas Romo Romo terus menerus menerangkan bahwa santet ini tidak membutuhkan waktu Namun membutuhkan momen yang tepat Karena waktu bisa berjalan sampai kapanpun Sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu Pak Suryo awalnya yakin mendengarkan penjelasan dari Romo Ia kemudian menyimpulkan satu persatu terkait permasalahan yang ada dan memang benar Santet itu sudah ada semenjak jauh-jauh hari sebelum kematian ibu Marsina Di saat mereka bertiga sedang membicarakan satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya Tiba-tiba seorang warga yang biasa bertugas untuk mengubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo Pak, Pak, kuburan ibu Marsina Pak Ucap orang itu Kenapa dengan kuburan istri saya? Mayatnya hilang Pak Tentu saja, hal ini membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga itu untuk menuju ke pemakaman Saat tiba di pemakaman Sesuatu yang tidak terduga benar-benar terjadi Makam ibu Marsina telah dihancurkan Mayatnya sudah hilang tak berbekas dan yang anehnya Tidak ada bekas ataupun jejak kaki yang meninggalkan makam ibu Marsina Pak Suryo semakin khawatir Ya khawatir jika santet itu masih terus berjalan Dan kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat dari istrinya sendiri Yaitu ibu Marsina Hanya saja, di dalam lubang makam ibu Marsina terdapat sebuah benda yang dibungkus menggunakan kain putih kemerahan mirip seperti kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo Pak Suryo pun langsung turun ke bawah liang lahat dan mengambil bungkusan itu sambil menutup hidungnya dengan satu tangan Romo yang melihat bungkusan itu seperti tahu akan apa yang terjadi selanjutnya Pak, jangan dibuka Pak Ucap Romo Kenapa? Tanya Pak Suryo Pak, di dalam bungkusan itu akan ada korban selanjutnya yang akan diserang santai tersebut Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo mengenai tanda dari kematian korban selanjutnya Yaitu ditentukan dari jumlah paku karat Terhitung keluarga Pak Suryo ada lima Beberapa hari lalu, Romo menemukan bungkusan ini namun dengan jumlah tiga paku karat Itu artinya, dua dari anggota keluarga Pak Suryo akan meninggal dunia Dan dibuktikan dengan tanda itu, Bumarsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu Karyo yang penasaran dengan bungkusan itu Ia pun langsung mengambil bungkusan itu dan membukanya tepat di depan Pak Suryo dan juga Romo Setelah dibuka, ternyata isinya masih sama Yaitu bangkai tikus Namun, jumlah paku karatnya makin berkurang Jumlah paku karat di bungkusan itu hanya satu paku Itu artinya, dua dari tiga anggota Pak Suryo akan menjadi korban selanjutnya Bisa saja itu Pak Suryo sendiri, Karyo ataupun Romo Karyo pun langsung membuang bungkusan itu dengan menahan rasa muak Karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk Sedangkan Romo, ia sendiri yang melihat jumlah paku karat itu langsung lemas Seluruh tubuhnya tak bisa lagi menopang rasa ketakutan mengenai serangan berikutnya Cuma satu paku Ucap Romo dengan ekspresi wajah yang tak percaya Kamu kenapa, Mo? Tanya Karyo Mas tanya aku kenapa? Tanya Romo dengan anda data Ini kan hanya satu paku sama bangkai tikus Ucap Karyo Itu artinya, keluarga kita yang hidup hanya satu Dua orang dari kita bertiga akan mati terkena santet itu Mas paham? Teriak Romo Karyo hanya terdiam Pikirannya mulai stres Ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah Akhirnya Pak Suryo dan Romo pun langsung menuju rumah Mbah Cungkir Untuk dimintai petunjuk arah terhadap masalah itu Sesampainya di rumah Mbah Cungkir Pak Suryo menjelaskan mengenai hilangnya banyak bumarsina Dan tanda juga jumlah paku pada bungkusnya tersebut Akhirnya Mbah Cungkir pun menjawab Kita tidak bisa lari Santet itu akan menumpas kita semua Santet Tumpes Kelor Masih berjalan Selama kita masih hidup Dengan kata lain Mbah Cungkir sudah kehabisan akal Bagaimana caranya agar santet ini bisa dihentikan Karena santet ini termasuk tingkat tinggi Kemungkinan santet ini akan berhenti Jika targetnya benar-benar terbunuh semua Peristiwa hilangnya mayat bumarsina Menggemparkan warga sekitar Para warga merasa ketakutan Karena dari kematian keluarga Pak Suryo sendiri Semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal Dengan kata lain Kematian keluarga Pak Suryo adalah karena santet Saat tiba di rumah Pak Suryo dan Romo tengah melihat Karyo sedang bersiap-siap Karyo berencana untuk meninggalkan pekalongan Dan akan kembali menuju Surabaya Dia akan kembali meniti karirnya Dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya Serta bantuan dari Pak Suryo Keinginan Karyo untuk meninggalkan pekalongan pun Sempat dilarang oleh Romo Pasalnya Romo belum bisa menemukan jalan keluar Dalam menghadapi santet ini Namun Karyo tidak peduli dengan Apa yang dikatakan oleh Romo kepadanya Karyo tetap berdikukuh Untuk meninggalkan pekalongan Demi menghidupi dirinya dan juga bisa kabur Dari serangan santet itu Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari Untuk menuju ke Surabaya Sebelum berangkat Pak Suryo memeriksa seluruh bagian mobil Agar perjalanan nanti menuju ke Surabaya Dalam keadaan aman dan baik-baik saja Tidak lupa pula Ia berpamitan kepada Mbak Cungkir Untuk mengantarkan Karyo hingga ke Surabaya Saat Pak Suryo berpamitan ke Mbak Cungkir Mbak Cungkir hanya terdiam Ia hanya menupuk pundak Pak Suryo Sambil mengatakan Ingat Santet itu bisa menyerang siapa saja Kapan saja Dan dimana saja Kecuali Kepada orang yang terjaga Sikirnya Santet itu Tidak bisa menyerang mereka Jelas Mbak Cungkir Pak Suryo hanya tersenyum Dan kembali berpamitan Untuk kedua kalinya Pak Cungkir mulai merasakan Gelagat aneh dari Pak Suryo Gelagatnya seperti menandakan Perpisahan terakhir Sesampainya di rumah lagi Pak Suryo segera menjalankan Mesin mobilnya Dia kembali mengecek Satu persatu Keadaan mobil Untuk kedua kalinya Pak Suryo melakukan itu Agar perjalanan menuju Surabaya Menjadi aman Karena dirasa seluruh bagian Mobil telah aman Akhirnya mereka pun berangkat Menuju Surabaya Pak Suryo menyetir mobil Karyo juga menempati Kursi bagian depan Sedangkan Romo Ia berada di kursi Bagian belakang Awal perjalanan masih lancar Namun Ketika dirinya berada Di sebuah jalan yang Sangat terkenal Di daerah Batang Jawa Tengah Pak Suryo melihat Ada sosok peyangan putih Yang melintas ke jalanan Secara tiba-tiba Pak Suryo pun kaget Melihat itu Ia sempat menghindar Dan mengeram mobil Secara mendadak Namun Rem mobil miliknya Tiba-tiba belum Alhasil Pak Suryo pun langsung Membanting Setir mobilnya Ke arah kanan jalan Hingga mobil itu Menabrak Pendatas jalan Mobil itu Terseret beberapa meter Kedepan jalan Hingga bagian depannya Rusak parah Dan akhirnya Pak Suryo Meninggal di tempat Dengan luka Dan kondisi fisik Yang sudah Hancur Berantakan Berbeda dengan Karyo dan Romo Karyo mengalami luka Berat di sekujur tubuh Sedangkan Romo Ia hanya terluka Di beberapa bagian Seperti kepala Dan tangannya Karyo dan Romo pun Dibawa ke rumah sakit Batang Dan akhirnya Dirawat di sana Mendengar kabar Kecelakaan ini Adik dari Pak Suryo Yang bernama Busumina Akhirnya mengunjungi Karyo dan Romo Ke rumah sakit Batang Jawa Tengah Busumina ini Merupakan adik Kandung dari Pak Suryo Yang mana Ia adalah Nenek Mas Wira Penulis dari Cerita ini Busumina juga Sempat melihat Kondisi fisik Pak Suryo Yang sudah tidak lagi Utuh seperti semula Mengenai keadaan Karyo Dia masih tidak Disadarkan diri Sedangkan Romo Dia sudah siuman Hanya saja Di bagian kepalanya Masih ada Luka jahitan Kematian Pak Suryo Membuat Romo Kembali bersedih Ia tidak membayangkan Bahwa Santet itu Habis menyerang keluarganya Dan menyisahkan dirinya Dan juga Karyo Kakaknya Pak Suryo dimakamkan Di dekat tempat tinggalnya Bersama dengan Admojo Dan juga Pumarsina Akan tetapi Beberapa hari setelah itu Karyo dikabarkan Meninggal dunia Karena luka Di suku jur tubuh Yang makin parah Tubuh Karyo Menjadi kurus kering Dan luka yang ada Di suku jur Karyo Seperti membusu Hingga mengeluarkan Bau tidak sedap Hal ini mirip Seperti apa yang Dimimpikan oleh Romo Mengenai kematian Karyo Yang penuh Akan luka Di sekujur tubuhnya Karyo pun dimakamkan Bersama Pak Suryo Admojo Dan Pumarsina Satu minggu Setelah penyerangan Santet Romo sudah Diperbolehkan Untuk pulang Ia tidak kembali Ke rumahnya Karena khawatir Akan ada serangan Santet berikutnya Ia pun menginap Di rumah Bung Sumina Untuk menyehatkan Keadaan Dan fisik mentalnya Di rumah Bung Sumina Romo seringkali melamun Karena masih belum bisa Menerima Akan kematian Seluruh keluarganya Secara cepat Melihat keadaan Seperti ini Bung Sumina Meminta kepada Romo Untuk menunjukkan Siapa Orang yang mampu Untuk mengetahui Pelaku Dari penyerangan Santet tersebut Romo pun menjawab Kalau di dekat rumahnya Ada orang pintar Yang bernama Mbah Cungkir Dia sudah dianggap Seperti keluarganya sendiri Akhirnya Bung Sumina pun Menuju ke rumah Mbah Cungkir Untuk mencari tahu Siapa pelaku Dari penyerangan Santet tersebut Saat Bung Sumina Dan Romo Menuju tempat Mbah Cungkir Ternyata sudah banyak Warga yang telah Menantikan kehadiran Romo Mereka yang mengetahui Kedatangan Romo Langsung berbondong-bondong Memeluk Romo Sembari mendoakan Keselamatan untuknya Romo merasa terharu Melihat para warga Yang telah berperan Penting untuk Menyembuhkan Luka mentalnya Ia juga tidak menyangka Kalau kedatangannya Sudah dinantikan Oleh para warga Setelah bertemu Dengan para warga Romo dan Bung Sumina Menuju ke rumah Mbah Cungkir Saat tiba di rumah Mbah Cungkir Romo mengetuk pintu Dengan perasaan sedih Ia masih mengingat Jika Romo Adalah orang Yang akan selamat Dari penyerangan Santet Seperti apa Yang pernah dikatakan Oleh Mbah Cungkir Itu sendiri Mbah Ini aku Romo Mbah Saat mendengar Suara Romo Mbah Cungkir langsung Membuka pintu Dan terkejut Melihat seorang pria Dengan beberapa luka Di bagian kepalanya Sudah berdiri Sambil menangis Mbah Ini Romo Mbah Romo Kamu selamat Romo langsung memeluk Mbah Cungkir Karena dia merasa Tidak memiliki siapapun lagi Kedua orang tuanya Sudah meninggal dunia Begitu juga Dengan kedua kakaknya Mbah Cungkir Hanya tersenyum Melihat momen Yang menyedihkan itu Ia tidak bisa membayangkan Betapa beratnya Seorang anak Ditinggalkan Kedua orang tuanya Dalam waktu yang dekat Mbah Cungkir pun Mempersilahkan Mereka berdua Masuk ke dalam rumah Romo pun bercerita-cerita Mengenai awal Santet Yang menyerang keluarganya Hingga tanda-tanda Dari penyerangan Akan tiba Mendengar hal itu Busumina langsung Bertanya kepada Mbah Cungkir Mengenai siapa Pelaku dari penyerangan Santet tersebut Mbah Cungkir pun mengatakan Biasanya si pelaku Akan hadir di pemakaman Tepat setelah Tujuh hari kematian korban Dan Mbah Cungkir Telah mengetahui Siapa pelaku penyerangan Santet tersebut Lewat beberapa warga Yang pernah melihat Dua orang asing Menuju pemakaman Pak Suryo Dan yang datang Di pemakaman Di hari ketujuh Kematian Pak Suryo Adalah Pak Cokro Dan juga Daiman Mengetahui hal itu Busumina akhirnya Meminta saran Kepada Mbah Cungkir Agar terhindar Dari Santet itu Mbah Cungkir kemudian Menyarankan Agar rumah Busumina Dipagari rumahnya Dengan menggunakan Pagar Goib Pagar Goib itu Bertujuan Untuk menyerap Energi jahat Yang akan menyerang rumah Biasanya Pagar Goib Bisa berupa Bumbu kuning Yang dipasang Di depan rumah Agar terhindar Dari serangan-serangan tersebut Namun ternyata Serangan Santet itu Telah usai Dan berikut adalah Beberapa kejadian aneh Setelah Romo Menceritakan Kisah Santetnya Ada beberapa Kejadian aneh Yang terjadi Setelah Romo Menceritakan Mengenai Serangan Santet Yang menyerang Keluarganya Yang disebut dengan nama Santet Tumpes Kelor Yang pertama Romo dikabarkan Kehilangan Kendali fungsi otaknya Dan akhirnya Menjadi gila Tepat setelah Menceritakan Kisah Santetnya Yang kedua Sedangkan Bah Cungkir Kabarnya Dia juga menjadi gila Setelah memberitahu Bahwa Pak Cokro Dan Daiman lah Yang menjadi Pelakunya Ketiga Mengenai Pak Cokro Dan Pak Daiman sendiri Ada isu yang mengatakan Mereka terkena Tulahnya setelah Seringkali mengambil Mayat di kuburan Untuk dijadikan Media Santet Dan berikut adalah Keterangan mengenai Pak Cokro Daiman Romo Bah Cungkir Dan Busumina Pak Cokro meninggal dunia Tahun 1990 Tepat 10 tahun Santet itu berlangsung Sedangkan Daiman Orang yang melakukan Santet tersebut Dikabarkan hilang Setelah kematian Pak Cokro Mengenai Mbah Cungkir Pada tahun 2005 Ia meninggal dunia Karena sakit Sedangkan Busumina Orang yang merawat Romo Ia meninggal Di tahun 2015 Dan Busumina Ini sendiri Merupakan nenek kandung Dari penulis Cerita ini Yaitu Mas Wira Lain hal dengan Romo Ia sampai sekarang Masih hidup Namun Dalam keadaan Gila Dan sepuh Teruntuk lokasi Tempatnya Tidak diberitahu Karena untuk Menjaga privasi Keluarga Dan kisah ini Adalah kisah nyata Dari keluarga Mas Restu Atau Mas Wira Yang merupakan Kisah Santet Paling kelam Yang pernah Ditulisnya